Halo Studio Lovers, pasukan khusus TNI merupakan pasukan yang beranggotakan prajurit-prajurit pilihan yang sangat terlatih. Pasukan ini dipersiapkan untuk menjalankan misi militer terkhusus. Kalau TNI Angkatan Laut memiliki pasukan khusus Denjaka atau Detasemen Jalam Angkara, TNI Angkatan Darat punya pasukan khusus Kopassus, yakni Komando Pasukan Khusus. Untuk masuk menjadi anggota Kopassus dan juga Denjaka, seorang prajurit harus melalui latihan militer yang sangat keras. Tidak jarang kerasnya latihan yang harus dilalui menyebabkan beberapa prajurit gagal untuk masuk di kedua pasukan elit ini. Lantas seperti apakah perbedaan kerasnya latihan militer dan Jaka dan Kopassus? Nah daripada penasaran, alangkah baiknya kalian menyaksikan video kita berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, di tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kopassus Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan pasukan khusus dari Komando Tempur TNI Angkatan Darat. Pasukan yang pernah dipimpin oleh Prabowo Subianto bercirikan baret merah dengan seragam loreng merah mengalir. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh pasukan ini adalah gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, penyintaian, dan anti-teror. Pasukan ini mampu beroperasi dengan tidak bergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau bagaimanapun sulitnya medan di darat, laut, dan udara. Kehebatan Kopassus memang sudah diakui di dunia. Prajurit Kopassus direkrut dari prajurit TNI biasa yang harus melalui empat tahapan pendidikan dan latihan khusus yang berat. Bahkan ini nyaris melalui batasan kemampuan manusia. Pada tahap pertama atau basis, prajurit dilatih keterampilan dasarnya. Seperti menembak, taktik, dan teknik tempur, operasi rade, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap hutan gunung. Nah, pada tahap ini, prajurit dilatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti-penjejakan, dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, para calon prajurit komando ini harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang meracun dan yang dapat dimakan. Serta mampu berburuh binatang liar untuk mempertahankan hidup mereka. Tahap ketiga merupakan tahapan rawa laut. Tahapan ini mengharuskan prajurit untuk bisa melakukan infiltrasi melalui rawa laut dengan berenang dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Tahap keempat merupakan latihan yang disebut Minggu Neraka. Latihan ini dilakukan di Nusa Kambangan dan merupakan yang terberat dari tahapan sebelumnya. Prajurit dilepas tanpa bekal dan harus tiba pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Prajurit harus mampu lolos dari kejaran musuh. Jika prajurit tertangkap, maka ia akan diintrogasi dan disiksa untuk mendapatkan informasi dari prajurit yang tertangkap. Prajurit yang tertangkap harus bisa menahan siksaan untuk bisa menyimpan semua informasi terkait misi. Nah bagi prajurit yang berhasil ke lokasi tujuan tempat waktu, ia harus kembali ke kem dan menerima latihan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia. Prajurit yang lolos akan resmi dilantik menjadi anggota Kopassus. Nah sementara nih yang gagal akan dikembalikan ke kesatuannya sebagai prajurit biasa. Den Jaka, Detasemen Jala Mangkara Den Jaka merupakan satuan khusus di bawah komando utama tempur korps mariner DNI Angkatan Laut. Ciri pasukan ini adalah seragam hitam dengan baret ungu. Den Jaka memiliki tugas khusus yaitu sebagai Satuan Anti-Teror Aspek Laut. Sebagai Satuan Anti-Teror, Den Jaka ini beranggotakan gabungan prajurit tangguh pilihan dari Satuan Amfibi Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang telah lolos kursus PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Dengan status sebagai pasukan khusus, prajurit Den Jaka dituntut untuk memiliki kesiapan yang sangat tinggi dalam aspek mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan. Prajurit Den Jaka harus memiliki kemampuan fisik yang prima dan memiliki IQ yang tinggi. Di samping itu, prajurit Den Jaka wajib memiliki keterampilan yang mendekati sasaran dengan teknik lintas udara, lintas bawah air atau selam komando, dan lintas permukaan air secara senyap. Nah, karena tuntutan tersebut, prajurit Den Jaka wajib memiliki serangkaian latihan yang sangat berat. Prajurit pilihan yang direkrut dari Satuan Intam Fibi Marinir dan Kopaska kemudian digemleng habis-habisan selama 165 hari. Mulai dari taktik perang, teknik anti-teror, anti-sabotase, dan intelijen. Selama menjalani pendidikan pemberian teori hanyalah 20 persen, selebihnya praktek di lapangan. Mereka harus mampu menyusut dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan yang tinggi, serta survive di darat. Nah, saat berlatih, tangan dan kaki prajurit Den Jaka diikat, lalu mereka dibuang ke lautan. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Mereka juga dilepas di tengah hutan dengan bermodal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari. Untuk latihan udara, prajurit Den Jaka bukan lagi mengenai terjun tempur atau terjun payung, melainkan terjun bebas. Waktu latihan para prajurit ini tidak hanya dilakukan pada siang, namun juga malam hari. Nah, pada tahap akhir latihan atau dikenal dengan istilah pembaretan, mereka ini harus berjalan kaki siang dan malam dari Banyuwangi hingga ke Surabaya dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan beratnya latihan tersebut, hanya sedikit prajurit yang lulus untuk menjadi prajurit Den Jaka. Sementara itu yang gagal dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Nah, Studio Lovers, demikianlah perbedaan latihan berat yang harus dijalani pasukan Den Jaka dan Kopassus. Hmm, berat juga ya latihannya? Kira-kira kalian sanggup gak nih menjalani latihan seperti itu? Nah, tinggalkan ya komentar kalian di kolom bawah sana. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!